Jangan sampai bangsa ini karena banyaknya anak-anak muda yang terlibat dalam narkoba, kemudian ada lost generasi, ada generasi yang terputus. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton video ini, tapi tentu saja informasi-informasi menarik pasti akan coba kita sungguhkan di acara diskusi kita atau wawancara kita pada hari ini. Kita tahu sekarang kita masih menghadapi kondisi pandemi dan trennya belum sempat menurun, tetapi masih stuck di angka yang lumayan besar, total masyarakat yang positif sampai 500 ribu sekian. Dan Alhamdulillah yang sembuh sudah 400 ribu sekian juga. Artinya tingkat kesembuhan semakin baik. Teman-teman, kita hari ini mau diskusi tentang kondisi kepemudaan kita. Anak-anak muda di Indonesia yang tentu saja sudah berubah akibat media sosial, akibat kondisi teknologi yang berubah juga menyebabkan perubahan perilaku di anak-anak muda kita. Yang kedua, tantangan ekonomi ke depan atau tantangan mereka mencoba mencari karir ke depan pasti berbeda dengan anak-anak muda sebelumnya. Hari ini saya kedatangan tamu seorang staf ahli atau tenaga ahli dari Kemenpora Republik Indonesia. Ini Mas Samsul Komar. Selamat datang Mas Samsul. Terima kasih sudah hadir di Coklat TV. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Eko. Mas Samsul Komar ini pasti akan banyak bicara atau menginformasikan kepada kita tentang anak-anak muda atau program-program pemerintah yang berkenaan dengan anak-anak muda. Yang pertama, apa sih konsentrasi Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga kita terhadap kondisi pada saat pandemi yang saat ini. Yang kedua, satu masalah penting yang juga mengkhawatirkan kita dalam konteks anak-anak muda ini juga berkenaan dengan masih maraknya atau masih kuatnya pengaruh narkoba atau obat-obatan terlarang yang menyebabkan pemerintah harus punya konsentrasi yang agak full ini terhadap pertumbuhan prestasi anak-anak muda kita. Di tengah kondisi seperti ini tentu saja saya ingin bertanya kepada Bang Samsul saja. Saya nanya mengenai Bang Samsul Komar ini. Bang Komar, kira-kira dalam konteks kayak gini saya ingin tahu dulu apa yang menjadi konsentrasi dari Kemenpora untuk membangkitkan atau untuk terus-menerus mendorong prestasi kepemudaan dan olahraga di Indonesia. Monggo Bang Samsul diterangkan secara singkat. Terima kasih Mas Eko Kuntadi. Bersyukur saya bisa bertemu dengan Mas Eko Kuntadi dan ada di dalam forum yang berbahagia ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada para pemirsa dimanapun Anda berada dan pada saat apapun Anda menonton tayangan ini. Sekarang kita masih dalam pandemi dan tentu saja ini menjadi keprihatinan kita semua dan menjadi keprihatinan para pemuda Indonesia tentunya. Karena banyak hal yang harus mengurangi aktivitasnya, banyak hal yang juga harus menjadikan diri kita hati-hati untuk tidak terpapar dengan COVID-19 ini di dalam masa pandemi. Ada satu logika yang harus tetap kita pegang dalam masa pandemi ini Mas Eko. Bahwa kita semua ini adalah sakit, kecuali yang dinyatakan sembuh. Pada saat normal, kita ini semua dinyatakan sembuh, dinyatakan sehat, kecuali yang dinyatakan sakit. Karena kita semua sekarang pada kondisi sakit, atau kita semua ini sekarang sakit, maka kita harus hati-hati untuk tidak menularkan penyakit kita kepada orang lain, atau penyakit yang ada pada orang lain menular kepada kita. Sehingga kita menjadi terpapar. Nah, oleh karenanya inilah pentingnya protokol kesehatan itu Mas Eko. Agar kita tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dalam interaksi sosial kita. Karena bagaimanapun dalam kondisi pandemi ini, kita harus terus berinteraksi dengan masyarakat kita, dengan teman-teman kita, dengan anak-anak muda kita. Ini yang harus kita pegang bersama. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati, maka dikhawatirkan dalam masa pandemi ini, jumlah orang yang sakit, yang terpapar, akan melebihi kapasitas rumah sakit, akan melebihi kapasitas petugas kesehatan, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk menjaga kesehatan kita, atau mengobati kita yang terpapar. Sekaligus juga jangan sampai orang yang terpapar, yang sakit itu, melebihi kapasitas rumah sakit yang ada. Ini yang penting dipegang dalam logika pandemi. Sehingga kita semua harus berhati-hati, karena kita semua sakit, kecuali yang dinyatakan sehat. Yang dinyatakan sehat itu yang sudah tes rapit, yang sudah tes swab, gitu. Tetapi kan tidak semua orang mempunyai kesempatan, atau mampu untuk swab 14 hari sekali, atau seminggu sehari, gitu. Seperti kasus Pak Gubernur DKI, begitu hari, dua hari yang lalu swab, kemudian hari berikutnya, dua hari kemudian swab, sudah positif. Swab sebelumnya negatif, tapi swab dua, tiga hari positif. Ini kan salah satu yang harus kita hindari dalam masa matribe ini. Nah, berkaitan dengan program-program kepemudaan, Mas Eka Guni tadi, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun ekskalasi peningkatan COVID-19 ini, program-program kepemuda harus tetap bisa jalan. Nah, paling tidak ada dua program utama di bidang kepemudaan yang menjadi prioritas kementerian pemuda dan olahraga. Yang pertama adalah mengembangkan kreativitas, inovasi, kemandirian, dan kewirausahaan pemuda. Yang kedua, memperkuat ketahanan ideologi, kemudian mengembangkan karakter, dan sosial budaya anak-anak muda kita. Nah, ini yang penting pada dua program itu. Nah, tentu saja keseluruhan program-program yang biasanya dijalankan dengan sempurna, dengan normal pada masa-masa sebelum COVID-19, karena COVID-19, maka semua di-rescheduling kegiatan-kegiatan atau program-program Kementerian Pemuda dan Olahraga, semuanya kemudian direfocusing untuk membantu pemerintah, untuk membantu negara dalam mengatasi pandemi 2019 ini. Makanya kemudian tahun 2020 ini kita masih fokus untuk refocusing program pada mengatasi pandemi, sehingga kita mencoba untuk mengikut sertakan organisasi-organisasi kepemudaan, dalam rangka juga ikut mempunyai empati, terus kemudian melaksanakan program-program bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka mengatasi pandemi 2019 ini. Kita memberikan bantuan-bantuan untuk penanganan COVID-19 ini, ada masker, hand sanitizer, kemudian vitamin, dan ada beberapa lagi program-program Kementerian Pemuda dan Olahraga berkaitan dengan pandemi ini. Ada lebih dari 20 atau 30 ribu paket kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada organisasi-organisasi kepemudaan kita untuk mereka bisa menyalurkan kepada masyarakat, kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia. Ini yang berkaitan dengan mengajak anak-anak muda Indonesia bersama-sama Kementerian Pemuda dan Olahraga ikut mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah ini yang berkaitan dengan pandemi. Nah tentu saja program-program yang lain itu juga diadakan dengan memperhatikan pandemi COVID-19 ini. Kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan misalnya, pelatihan kepimpinan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kreativitas anak-anak muda Indonesia juga tidak bisa dilakukan secara offline. Tetap disenggarakan melalui online dengan melaksanakan webinar-webinar dan kegiatan-kegiatan lain dan terbatas pesertanya misalnya kalau memang kegiatan itu harus dilakukan secara offline. Nah itu secara garis besar Mas Eko-Ku tadi berkaitan dengan program-program Kementerian Pemuda di bidang kepemudaan ini. Ada yang menarik, tadi kan ada dua fokus yang pertama pengembangan kreativitas anak muda. Saya bahas yang pertama dulu ini kalau sekarang ini kan setelah undang-undang cipta kerja anak-anak muda kita kan akan mudah untuk katakanlah bikin usaha atau apa. Nah apa yang didorong oleh Kementerian Pemudaan Olahraga ini untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di kalangan anak-anak muda karena trennya kalau ditanya dulu mungkin tahun 70-an ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi PNS. Kemudian tahun 80-90 cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi profesional di BUMN. Sekarang anak-anak muda ditanya cita-citanya pengen jadi YouTuber, pengen jadi pengusaha karena orang makin ini. Nah kira-kira apa yang didorong nih oleh Kementerian Pemudaan Olahraga untuk menumbuhkan usaha-pengusaha-pengusaha muda baru nih mungkin? Ya, menarik ini Mas Eko tadi. Baru kali ini di Kementerian Pemudaan Olahraga mempunyai staf khusus bidang generasi milenial yang diharapkan juga dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, minat bakat, seni budaya dari anak-anak muda Indonesia. Ini khusus tentang upaya Kementerian Pemudaan Olahraga untuk menumbuhkan semangat wira usaha-wira usaha muda baru. Kementerian Pemudaan Olahraga relatif mempunyai program yang disertified, apa namanya, lebih beragam. Yang pertama kita akan mulai dalam rangka penciptaan wira usaha muda pemula baru ini dengan melakukan apa yang kita debuts dengan penumbuhan minat wira usaha pemula di perguruan-perguruan tinggi. Nah, dalam kaitan dengan pandemi ini kita tidak bisa langsung ketemu anak-anak muda bisa melalui webinar-webinar yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda yang bekerjasama dengan berbagai universitas di seluruh Indonesia. Jadi, kegiatan penumbuhan minat wira usaha ini dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan bekerjasama dengan kementerian, dengan komunitas-komunitas pemuda, itu akhirnya ternyata lebih banyak anak muda yang ikut serta di dalam pelaksanaan webinar untuk penumbuhan wira usaha muda pemula ini. Kalau dulu kita hanya terbatas bisa 3.000, 2.000 orang pesertanya untuk penumbuhan ini, sekarang kita bisa 5.000, bisa 10.000. Oh, justru makin banyak ya? Makin banyak, iya. Karena semuanya bisa melalui online dan bisa ikut bergabung dengan lebih banyak. Ini juga hikmah yang tersembunyi di balik COVID-19. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu, akan karena tersosialisasi gerakan kewirausahaan pemuda ini untuk menciptakan wira usaha muda pemula dan diikuti oleh semakin banyak anak-anak muda, maka akan semakin merubah mindset anak-anak muda kita. Yang dulu mereka hanya mengharapkan jadi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta atau menjadi pegawai negeri, tapi dengan adanya penumbuhan wira usaha muda pemula ini di perguruan tinggi, maka mereka akan berubah mindsetnya. Oh, kalau gitu saya bisa melakukan usaha yang bisa dikembangkan, kemudian ada motivasi pada dirinya, dan tentu selanjutnya akan lebih mendorong, lebih kuat agar mereka bisa berwirausaha. Dan banyak sekali yang kemudian sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan memanfaatkan internet yang ada, bisa kemudian mereka memulai kegiatan usahanya. Dan tidak hanya itu, penumbuhan wira usaha, apa namanya, sosialisasi atau penumbuhan wira usaha muda pemula ini baru tahapan awal yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, juga dinas-dinas pemuda dan olah raga, juga mengadakan pelatihan-pelatihan, walaupun juga dilaksanakan secara online, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anak-anak muda Indonesia berwirausaha. Nah, setelah itu, mereka sudah mempunyai mindset berwirausaha, mereka sudah punya keterampilan berwirausaha. Kementerian Pemuda dan Olah Raga juga menyediakan fasilitasi bantuan usaha. Ada uang, ada dana, 10 juta, 20 juta, 30 juta, gitu. Untuk bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda Indonesia dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan. Jenis usahanya apa aja tuh? Bebas atau? Beragam, beragam. Ya, banyak sekali apapun kegiatan usaha yang mereka bisa lakukan. Yang pertama yang paling banyak memang mereka di kuliner, kemudian mengembangkan kreativitas-kreativitas, kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan oleh mereka, pernak-perni apa yang bisa dikerjakan oleh mereka, macam bikin divation, bikin kaos dengan segala aksesorinya, kemudian penyediaan pakaian bagi anak-anak muda, bagi masyarakat, gitu. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan usaha di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perkebunan misalnya. Kemudian di agrikultur, semua dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia. Cara mengaksesnya gimana, Bang? Iya. Misalnya ada anak muda nih, wah ini ada program pemerintah nih, mereka mau akses ini gimana? Akses katakan pendanaan dan lain-lain. Mereka bisa dari sosialisasi itu, mereka sudah diberikan informasi tentang itu. Bisa diakses di website Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian juga pengajuan proposalnya juga bisa online mereka. Tidak harus datang kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tentu semua fasilitasi-fasilitasi itu sangat terbatas. Berbasiskan dengan proposal yang baik, kemudian yang layak untuk bisa dikembangkan, kegiatan kewirausahaannya baru kemudian diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan monitoring dan evaluasi yang saya kira cukup ketat juga dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah setelah itu, kalau sudah mereka berkembang, teman-teman Wirausaha Muda Pemula yang sudah 1-2 tahun melakukan kegiatan Wirausaha, yang sudah kelihatan prospeknya, mereka bisa mengikuti apa yang kita sebut dengan pemilihan Wirausaha Muda Pemula berprestasi. Jadi ada lombanya, ada kegiatan untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak muda Indonesia yang sudah tidak harus sukses benar punya aset, punya omset yang miliaran, begitu tidak. Beberapa juta, 10 juta, omsetnya 15 juta, tapi kemudian sudah dapat kita lihat prospeknya akan dapat berkembang, mereka akan dapat merekrut anak-anak muda yang lain di sekitar mereka, sudah bisa diajak ikut berwirausaha, kemudian dia bisa mengembangkan semacam sentra kewirausahaan pemuda, nah itu kita berikan apresiasi dengan Wirausaha Muda Pemula berprestasi. Kalau dari sisi ini, Bang Samsul, ini tadi kan salah satunya dari pengembangan kreativitas, yang kedua penguatan ideologi. Nah ini salah satu yang menjadi konsentrasi kita juga. Bang Samsul lihat gimana nih pengembangan ideologi kita, terutama anak-anak muda yang saat ini kalau di survei, beberapa survei itu agak sedikit mengkhawatirkan, misalnya tentang approval mereka, tentang jihad, dan lain-lain. Bang Samsul melihat sebetulnya kondisi kepemudaan kita secara ideologi seperti apa, dan bagaimana kondisinya saat ini secara real. Saya lebih punya pandangan yang lebih positifistik ya. Bahwa anak-anak muda kita sebenarnya luar biasa. Mereka sudah mempunyai daya tahan untuk dapat terbebas dari ideologi-ideologi asing gitu. Ideologi-ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Karena mereka, saya kira anak-anak muda Indonesia lebih banyak yang lebih yakin kepada Pancasila sebagai ideologi gitu, sehingga mereka merasa yakin untuk itu. Tentu ini jadi perdebatan. Tapi paling tidak kementerian pemuda dan olahraga sudah berupaya untuk mengembangkan berbagai-bagai program yang dapat memperkuat ideologi anak-anak muda kita. Jadi hari ini juga masih berlangsung kegiatan pelatihan kader muda pemimpin gitu. Pendidikan kader pemimpin muda nasional, ini sekarang baru angkatan pertama. Yang diharapkan kader-kader muda, kader pemimpin muda ini bisa dapat menjadi kader penggerak Pancasila gitu. Kader penggerak anti korupsi yang diharapkan dapat menularkan ide gagasan itu kepada teman-temannya yang lain. Jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan semacam pelatihan kepemimpinan, tapi kegiatan-kegiatan yang lain dalam kerangka untuk meningkatkan kreativitas, minat bakat pemuda-pemuda Indonesia, juga di dalamnya ada penguatan sosial budaya tentang kebangsaan Indonesia. Terus terang, saya tidak terlalu pesimistik terhadap anak-anak muda Indonesia. Saya optimistik bahwa anak-anak muda kita masih banyak yang mencintai Indonesia, yang mencintai Pancasila, yang kemudian dalam mereka bisa hidup nyaman di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pelatihan kepemimpinan yang sekarang sedang berjalan ini salah satu saja dari berbagai kegiatan. Misalnya kita juga memilih pemuda pelopor. Pemuda-pemuda yang sudah mempunyai prestasi pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan, di bidang pengembangan kebudayaan, kemudian di bidang pariwisata. Saya kira itu juga bagian dari upaya untuk memperkuat karakter dan kecintaan terhadap bangsanya. Dan itu saya kira akan dapat memperkuat ideologi dari anak-anak muda Indonesia. Jadi upaya kita mendiversifikasi kegiatan-kegiatan penguatan ideologi Pancasila, terus kita lakukan. Tidak hanya yang ansih misalnya pelatihan kepemimpinan, tetapi kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan minat, bakat, seni, budaya, kreativitas anak-anak muda itu juga muatan-muatan penguatan sosial budayanya, kemudian ketahanan ideologinya, juga kita lakukan. Kalau tadi kita bicara soal kepemudaan, kementerian ini kan juga menangani masalah-masalah olahraga yang banyak kaitannya dengan kepemudaan. Kondisi pandemi kayak gini kan pasti menghambat banget nih. Sementara olahraga kan harus jumpa fisik, atau event-event olahraga besar kan juga harus ini. Ini kan banyak sekali event olahraga besar yang terganggu, atau katakanlah tidak berkembang. Apakah kondisi pandemi gini, apa yang dilakukan oleh kementerian pemuda dan olahraga untuk terus mempertahankan prestasi olahraga kita, tetapi juga tetap menjaga kondisinya agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan bagaimana kondisi olahraga kita sekarang nih Bang Samsun? Ya, terus terang ini sangat mengganggu sekali pada kegiatan-kegiatan olahraga masyarakat. Khususnya pada kegiatan untuk olahraga-olahraga prestasi. Kita sekarang harusnya sudah melaksanakan pon di Papua, tapi kemudian ditunda karena pandemi ini. Kegiatan-kegiatan kejuaraan-kejuaraan yang lain juga ditunda karena ada pandemi ini. Jadi, tetapi kementerian pemuda dan olahraga tidak berhenti sampai di situ. Tidak meratapi nasib pandemi ini sehingga kegiatan-kegiatan olahraga tidak berjalan. Jadi, kelatihan-kelatihan pelatnas memang terganggu. Tapi, kegiatan-kegiatan yang berbasis olahraga masyarakat dalam rangka pemudayaan olahraga untuk menjaga kesehatan dan imunitas dari masyarakat Indonesia, itu tetap dilakukan oleh kementerian pemuda dan olahraga. Kita meluncurkan apa yang kita sebut dengan senam sah. Senam untuk menjaga kebugaran masyarakat kita. Kemudian ada senam-senam yang lain yang dicoba dikembangkan dalam rangka untuk mengatasi pandemi COVID ini terus meningkatkan imunitas dari masyarakat. Dan kemudian memang masyarakat animunya untuk berolahraga itu luar biasa. Bayangkan sekarang olahraga masyarakat di tiap hari minggu, di tempat-tempat car free day, tetap juga jalan walaupun tidak ada car free day, masyarakat bersepeda, berjalan, berlari, tiap pagi, tiap sore itu sekarang makin tambah marah. Artinya masyarakat tetap semangat walaupun ada pandemi seperti ini. Artinya kita tidak berhenti, kita tetap mempersiapkan atlet-atlet kita untuk terus berprestasi, walaupun beberapa kegiatan-kegiatan olahraga prestasi kita juga berhenti karena pandemi ini. Gitu Mas, ikutan. Iya, kalau ini tadi menyangkut prestasi, olahraga, kreativitas pemuda, soal pemuda, pelopor pemuda sebagai pemimpin. Tapi ada virus atau ada hal yang terus mengganggu kita sebagai bangsa. Salah satu ancaman bagi anak muda ini kan soal narkotika ini. Ini agak mengkhawatirkan. Saya tidak tahu perkembangan, bagaimana perkembangan terakhir, tetapi kayaknya masih terus marak. Nah ini bagaimana antisipasi kita atau Menpora sebagai lembaga yang memang mengkhususkan perhatian pada anak muda dan olahraga ini soal kondisi kita, Bang Samsun? Iya, ini yang juga menjadi keprihatinan kita. Sampai saat ini saya kira tercatat mungkin kasus narkoba kita sudah lebih dari 15 ribu kasus di Indonesia ini. Atau kuranglah sedikit dari itu. Kemudian barang bukti atau aset narkoba itu saja yang bisa disita oleh negara itu lebih dari hampir 6 triliun. Ini kan jumlah yang sangat besar. Dan ini kemudian yang mempengaruhi pola perilaku dan kesehatan anak-anak muda kita. Anak-anak muda generasi milenial ini juga sekarang itu hampir atau 24-28 persen yang terlibat di dalam kasus narkotika ini, narkoba ini. Kemudian ada 2,29 juta orang anak-anak muda di kalangan pelajar yang juga terpapar narkoba ini, terlibat di dalam kasus narkoba ini. Ini jadi keperhatinan kita semua. Makanya Kementerian Pemuda dan Olahraga secara khusus memiliki program-program yang diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak muda untuk tidak terlibat di dalam narkoba ini. Kita punya yang disebut dengan kader inti pemuda anti-narkoba. Sejak tahun 2016 sampai 2020 ini, kita sudah merekrut lebih dari 63.000 anak-anak muda yang terlibat di dalam kader inti pemuda anti-narkoba ini. Kemudian di tahun 2020 saja, kita sudah merekrut di hampir 25 provinsi, 3.000 anak-anak muda yang bisa bergabung di dalam kader inti pemuda anti-narkoba. Ini saya kira langkah-langkah yang harus terus dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas anak-anak muda kita, pemahamannya terhadap narkoba, sehingga mereka tidak terlibat di dalam narkoba ini. Jadi kalau di tingkat nasional itu ada kader inti pemuda anti-narkoba, di kabupaten kota kita juga menciptakan kopan, kelompok pemuda anti-narkoba. Ini juga sudah berjalan dan mudah-mudahan nanti di tahun 2001, di 2002 akan lebih banyak lagi anak-anak muda yang tergabung di dalam kipan maupun kopan ini. Kader inti pemuda anti-narkoba maupun kelompok pemuda anti-narkoba di kabupaten-kabupaten kota. Nah ini yang penting. Bagaimanapun kementerian pemuda dan olahraga sudah terlibat secara masif untuk menjaga anak-anak muda kita, putera puteri terbaik bangsa kita, agar mereka tidak terpuruk dan menjadi pecandu narkoba. Dan saya kira para pecandu narkoba itu yang akan mengalami macam jangan sampai bangsa ini karena banyaknya anak-anak muda yang terlibat dalam narkoba kemudian ada lost generasi, ada generasi yang terputus yang kemudian tidak dapat memimpin bangsa ini lagi. Dan saya kira kalau anak-anak muda kita sudah banyak yang terlibat dengan narkoba, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan bangsa. Untuk kita meraih pada kejayaan bangsa. Di tengah masa pandemi ini trendnya menurun atau tetap tinggi nih kasus narkoba kita bangsa? Ya, kalau dari angka-angkanya saya kira kalau ada penambahan tidak terlalu signifikan gitu. Tetap stagnan itunya, tetapi angkanya masih tertinggi saya kira. Nah ini yang perlu kita khawatirkan. Makanya gerakan-gerakan kita bersama dengan BNN, BNN saya kira lebih fokus lagi untuk menghindarkan anak-anak muda kita dari narkoba ini. Sehingga kerjasama BNN tidak hanya dengan kementerian pemuda dan olahraga, tetapi juga dengan pemerintah-pemerintah daerah, dengan pendidikan, dengan perguruan tinggi, begitu. Diharapkan dapat memperkecil pengaruh narkoba ini di kalangan anak-anak muda Indonesia. Ya, kalau kita lihat kan Indonesia ini kan ada Jakarta, di sini ada Papua, ada katakanlah Maluku, NTT. Itu kan rentangnya jauh banget ya. Mungkin anak-anak muda di kota-kota besar sudah akses internetnya sudah mudah. Gimana misalnya gap ini, gap ke kondisi atau mungkin pada akhirnya berpengaruh pada gap kualitas anak muda di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang memang terbatas, itu gimana cara kementerian ini mendorong mereka untuk bisa meningkat kualitasnya, Bang Samson? Ya, saya kira ini jadi masalah nasional. Adanya disparitas dalam perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di daerah yang satu dengan daerah yang lain, katakanlah di Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, itu jadi realitas sosial yang sangat nyata, disparitas ini. Sehingga juga berakibat pada seluruh program-program pembangunan kepemudaan maupun pembangunan manusia Indonesia secara umum. Katakan misalnya, kalau kita tidak mampu untuk mendorong atau memberikan stimulasi, dana-dana untuk mengembangkan program-program atau kegiatan-kegiatan kemudaan di daerah, maka di daerah itu bisa jadi tidak ada atau paling tidak sedikit sekali kegiatan-kegiatan atau program-program kepemudaan. Kalau tidak ada stimulasi dari pemerintah pusat. Nah ini yang makin juga mempersulit atau memperlemah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas anak-anak muda kita di seluruh Indonesia. Makanya kita berharap pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota juga mempunyai konsen yang sama untuk meningkatkan kualitas, kapasitas anak-anak muda Indonesia untuk dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, kemanjirian, kewirausahaan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Sehingga tidak ada ketimpangan-ketimpangan. Sebenarnya potensi kreativitas, potensi inovasi, potensi kewirausahaan itu merata di seluruh Indonesia. Tetapi karena fasilitasi yang ada yang tidak memungkinkan anak-anak muda kita di seluruh Indonesia mengembangkan kreativitas dan inovasinya, mengembangkan kewirausahaannya. Tetapi kalau ada sentuhan sedikit saja, fasilitasi, memberikan program kegiatan anggaran yang lebih besar pada pembangunan kepemudaan kita, saya kira ini akan berdampak lebih bagus. Tingkat pertumbuhan akan makin tinggi di setiap daerah karena kontribusi anak-anak muda kita. Jadi kontribusi misalnya di bidang ekonomi kreatif secara nasional maupun di daerah-daerah yang itu dimotori oleh anak-anak muda, itu sangat sentifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anak-anak muda di sektor-sektor informal itu sangat berdampak positif apalagi di masa pandemi ini. Ini yang kita dapatkan informasi dari pemuda-pemuda kita. Kita punya forum kewirausahaan pemuda di daerah-daerah atau perkumpulan pemuda-pemuda kreatif di seluruh Indonesia yang memberikan informasi bahwa walaupun masa pandemi seperti ini tapi mereka masih juga mampu untuk mengembangkan kreatifitasnya bisa meningkatkan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang mereka lakukan dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita berharap agar negara ini lebih dapat memberikan alokasi yang lebih besar bagi upaya untuk mengembangkan, memberdayakan anak muda di Indonesia. Saya punya fikiran bahwa kalau kita mau menginvestasikan untuk kemajuan bangsa di masa depan maka investasi itu adalah untuk anak-anak muda dan untuk olahraga Indonesia. Bayangkan kita berinvestasi untuk mencetak calon pemimpin bangsa. Kita berinvestasi untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa. Kita berinvestasi untuk mencetak prestasi-prestasi nasional dan internasional. Prestasi di bidang olahraga jelas itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air membangun nasionalisme gitu. Terus kita akan dianggap duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di internasional ketika kita memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa di bidang olahraga. Nah itulah yang sering dikarenakan oleh Pak Menteri kita. Bahwa kalau kita benar-benar mau menginvestasikan untuk masa depan Indonesia, investasi itu harus diberikan kepada pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Nah ini saya kira benar pernyataan Pak Menpora kita, Pak Zainuddin Amali, sehingga itu jadi semangat bagi kita semua di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dengan motivasi seperti itu, kita mencoba untuk mengkreasi banyak dan mendiversifikasi berbagai-bagai program kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Dan itu yang terus memacu kita untuk meningkatkan kemampuan atlet-atlet kita, sehingga mampu mengembangkan, mampu meningkatkan prestasinya di masa depan. Kita juga berpikiran bahwa spot-spot center, kemudian pengembangan olahraga yang berbasis teknologi, spot science, spot industri, spot turisme yang harus saya kira dibangun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan saya kira itu perlu komitmen dari negara, oleh bangsa, kita, untuk memajukan kepemudaan dan keolahragaan. Dengan mempunyai perspektif atau mindset yang ada di kita harus seperti itu. Membangun, mengembangkan investasi untuk masa depan Indonesia adalah mengembangkan, harus menjadikan kepemudaan dan keolahragaan sebagai yang harus mendapatkan investasi lebih besar. Kalau gini, kalau saya ngebayangin ya, kondisi pandemi kayak gini ada atlet yang barangkali kan selama ini ketika dia berprestasi atau masuk pelatnas kan, dia tetap dapat tunjangan atau katakanlah buat kehidupannya. Dalam kondisi pandemi kayak gini, ketika semua event olahraga ditunda, ini gimana? Apakah mereka, kan mereka pasti latihannya terhambat dan lain-lain? Tunjangan-tunjangan bagi mereka berkurang atau enggak, Bang? Ya, saya kira ada, apa namanya, benar, ya itu Mas Eko Kun tadi. Jadi, ada banyak fasilitasi-fasilitasi yang harusnya mereka dapatkan di platnas, di platda, di pusat-pusat pelatihan di daerah, di PPLP misalnya, atau sekolah-sekolah olahraga, yang juga kemudian akhirnya jadi banyak keterbatasan. Dan kita terus terang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk atlet-atlet kita tidak pada kondisi yang kemudian mentalnya drop gitu. Tetap kita memberikan semangat, walaupun juga dengan keterbatasan-keterbatasan. Untuk mengatasi pandemi ini juga kita sudah bekerja sama dengan cabang-cabang olahraga yang ada, yang mereka punya pengurus-pengurus pusatnya di cabang-cabang olahraga, juga kita sudah bekerja sama, memberikan bantuan-bantuan kepada mereka agar dapat terus mempertahankan kondisi pelatihan, kondisi kegiatan-kegiatan olahraga yang lain yang mungkin bisa dilakukan oleh PPPB atau hidup-hidup organisasi olahraga yang ada. Itu Mas Eko. Iya, Bang Samsul, ini yang menarik ini kan dalam kondisi seperti ini ketika anak-anak muda nggak keluar rumah, karena sekolah juga online, kemudian olahraga atau katakanlah olahraga yang resmi, mereka agak terbatas karena mereka harus menjaga dari pandemi dan lain-lain. Ini kan akhirnya menghadirkan kayak semacam suasana baru. Kita nggak pernah kan, anak muda yang energinya lagi meledak-ledak ini kemudian mau tidak mau kita harus membatasi geraknya. Pasti ada problem mental, pasti ada problem psikologi di kalangan mereka. Kementerian Pemuda dan Olahraga melihatnya gimana ini? Apakah kondisi seperti ini, dampaknya seperti apa, dan kemudian langkah antisipasi agar kita tetap sehat secara mental, kita tetap sehat secara fisik, dan kita tetap punya prestasi di tengah keterbatasan kita sekarang, Bang? Ya, saya kira memang semuanya dalam keterbatasan. Tapi dalam keterbatasan itu, kita mempersiapkan semuanya sesuai dengan protap yang ada untuk tetap mempertahankan mental, tetap mempertahankan semangat dari para atlet kita yang sekarang mungkin di Platnas sudah tidak latihan lagi, atau kalau ada latihan juga dalam kerangka yang terbatas. Saya kira atlet juga bisa menerima dalam kondisi-kondisi seperti itu. Jadi mereka tetap mempunyai semangat untuk terus berlatih, sehingga kemampuan fisik mereka, kemudian talenta-talenta yang ada pada dirinya, itu kemudian tidak menurun di tengah pandemi ini. Jadi walaupun Kementerian Pemuda dan Olahraga Jaga juga sangat terbatas kemampuan finansialnya, karena semua kegiatan-kegiatan di bidang olahraga juga direfocusing untuk kegiatan COVID, saya kira refocusing kegiatan COVID itu juga berdampak kepada atlet-atlet kita. Kita juga sudah memberikan perangkat-perangkat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran para atlet kita, dan tidak hanya kepada para atlet kita, juga di olahraga-olahraga yang dikembangkan oleh masyarakat, juga kita memberikan bantuan-bantuan untuk menjaga semangat mentalnya di tengah pandemi ini. Nah terus terang, Kemenpora masih juga terbatas itunya, apa namanya, kemampuannya, sehingga kita berharap semua kompetisi bisa dilaksanakan, kompetisi di sepak bola, kompetisi di basket, walaupun sekarang terhenti, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dilanjutkan lagi, tentu saja masih dalam kerangka protokol kesehatan. Kita juga sudah diwanti-wanti oleh Kementerian Keuangan untuk kegiatan-kegiatan olahraga dan kepemudaan tahun 2021 nanti, rasanya masih juga sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020. Kita juga optimistik bahwa PON misalnya atau Piala Dunia usia 21 itu bisa juga dilaksanakan. Kalau PON sudah kita tunda tahun 2020, kita optimistik bisa dilaksanakan di tahun 2021 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena menurut prediksi kita masih belum bisa berakhir pandemi COVID ini di tahun 2021. Jadi ini prediksi banyak orang dan prediksi kita di pemerintahan juga, kegiatan-kegiatan pemerintahan di tahun 2021 nanti masih akan tetap sama atau hampir sama dengan kegiatan-kegiatan di tahun 2020. Iya, kalau tadi ada PON yang ditunda, ada Piala Dunia U21, sebetulnya saya rasa masyarakat Indonesia pingin banget ini negaranya atau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U21. Karena memang cabang olahraga ini yang paling digemari dan ini masih menjadi PR besar buat kita karena kondisinya pandemi. Bang Tamsul, berkenaan dengan Piala Dunia U21 ini, kira-kira apa sih yang menjadi optimisme kita? Apakah ini akan terlaksana tahun depan atau tertunda lagi? Sementara kita sudah kangen juga, mau teriak-teriak di Senayan ini mendukung tim sepak bola kita. Iya, kita sudah mempersiapkan banyak hal untuk U21 ini, untuk Piala Dunia ini. Kita sudah menunjuk pelatih Sen Taeyong dari Korea untuk melatih timnas kita dan sekarang sudah berlatih dan bertanding di beberapa negara. Oh, sudah mulai ada pertandingan ini? Oh iya, walaupun ini sudah kita ke luar negeri untuk melakukan uji coba-uji coba dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pelatih kita. Dan kita optimistik tidak hanya kita menjadi tuan rumah yang baik dan sukses menjadi tuan rumah, tetapi insya Allah kita akan sukses juga untuk mendapatkan prestasi di sepak bolanya. Sebenarnya kita juga sudah mempersiapkan diri untuk membuat proposal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1932. Eh, 23 Pak, Piala Dunia FIFA itu ya? Iya. Nah ini kan tetap harus kita, semuanya kita persiapkan dari sekarang untuk menjadi tuan rumah olimpiade maksudnya. untuk menjadi tuan rumah olimpiade. Nah ini yang penting juga semuanya kita persiapkan untuk menjaga prestasi sepak bola, untuk menjaga prestasi olahraga kita secara nasional maupun di dunia. Dan kita sudah mempersiapkan di hari olahraga kita tahun ini, kita juga sudah, apa namanya, meng-campaign untuk kita lebih mengembangkan spot science, spot industry, spot tourism gitu. Diharapkan juga dapat dengan campaign itu dapat meningkatkan prestasi olahraga nasional kita. Itu yang penting saya kira. Iya, karena kemarin itu kan di masa jabatan, di masa akhir jabatan periode pertama Pak Jokowi, kan kita cukup sukses itu bikin Asian Games ya. Dan itu sudah mendapat aplau seluruh dunia. Dan bukan tidak mungkin kita akan menjadi tuan rumah olimpiade yang akan mendatangkan seluruh atlet di dunia. Dan kita menjadi pusat perhatian dunia. Bang Samsul, ini kita diskusinya seru. Mungkin Bang Samsul penting untuk menyampaikan sesuatu buat anak-anak muda kita dalam kondisi seperti ini dan Indonesia ke depan. Apa yang penting mereka persiapkan? Apa yang penting mereka kumpulkan? Atau katakanlah mereka hadirkan dalam diri mereka untuk menjawab tantangan kita ke depan. Tantangan teknologi yang semakin, apa ya, semakin canggih. Tantangan kehidupan barangkali atau hal-hal lain. Karena berkenaan dengan ini, pemuda kan adalah tulang punggung bangsa kita. Wajah pemuda kita sekarang akan sangat menentukan bangsa Indonesia ke depan. Mungkin yang terakhir, pesan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga buat anak-anak muda kita agar kita bisa punya pegangan bagaimana mengarungi kehidupan ke depan. Mengapa Bang? Ya. Saya kira butuh anak-anak muda Indonesia, kita harus tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas kita kemandirian anak-anak muda Indonesia. Sehingga dengan demikian, anak-anak muda Indonesia akan mempunyai kontribusi yang besar pada kemajuan bangsa di masa depan. Upaya kita untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, kemandirian, dan kewirausahaan, memperkuat ketahanan ideologi, karakter, kemudian budaya bangsa. Ini bagian penting yang dilakukan oleh negara untuk mempersiapkan anak-anak muda Indonesia dapat berkontribusi lebih besar pada pembangunan bangsa. Jadi sekali lagi, teruslah berusaha, teruslah bersemangat, berjuang untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas serta kemandirian anak-anak muda Indonesia. Itu saya kira Mas Eko Akun tadi. Terima kasih Bang Samsul, Bang Samsul Komar nama lengkapnya. Ini sudah memberikan perspektif pada kita bahwa bagaimana anak-anak muda kita sebetulnya sudah menjadi fokus utama untuk membangun bangsa ini ke depan. Banyak sekali tantangan pasti, tetapi kita yakin tantangan itu makin mendewasakan kita. Presiden Soekarno dulu pernah ngomong, beri aku 10 pemuda, maka aku akan cabut, aku akan kuasai dunia, guncang dunia. Nah, anak-anak muda kita, sekarang ini kalau kita lihat, prestasinya sudah banyak sekali yang mengguncang dunia. Tetapi ada juga bagian anak muda lain yang terus-menerus penting untuk didorong agar punya prestasi maksimal. Itulah salah satu peran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi stimulan sehingga tumbuh Soekarno-Sukarno baru, Hatta-Hatta baru, Sultan Sahrir baru yang punya semangat kebangsaan tinggi, punya prestasi yang diakui dunia, dan kemudian membanggakan bangsa Indonesia. Terima kasih Bang Samsul, ini sudah diskusi luar biasa, dan ini pasti menjadi pencerahan buat teman-teman di seluruh Indonesia. Kehadirannya di CokroTV, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Teman-teman semua, kita akan diskusi banyak tentang banyak hal yang mungkin diskusi-diskusi seperti ini tidak ada di TV-TV biasa. Karena apa? Karena memang kita akan terus menggali inti dari permasalahan bangsa ini untuk kita informasikan ke masyarakat. Saya Eko Kuntadi di acara Seruput Kopi. Silahkan Bang, kita seruput dulu kopinya Bang. Sip, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.